Selamat sore, selamat siam undang sore ya ini pemasangan bongkaknya pak Abdul ini nanti untuk tutorialnya itu ada di video yang kemarin saya kirim pak sama persis cara pemasangannya sama pak Abdul gua bisa sulit ini pemasangan bongkaknya pak. itu aku bisa membahas menjadi anaknya kalau tidak akan ada yang bernama pak Abdul apa itu rombok? dia kirimkan bengcing apakah apakah pemasangan penyebab? iya iya, pemasangan kamu kalau tidak boleh mau bukan bongkaknya pakai diterima kasih jika disini ini posisinya ini ketel ya banyak ini kurang lebih 30 nanti Pak masuk ke dalam untuk kompor seperti itu pemasangan ini cukup mudah Pak mudah di video YouTube yang sebelumnya sama persis cara pemasangannya sama jadi ini ada pembuangan angin panas yang anu atas dan bawah ya yang atas ini buat untuk meteran panas ini tekanan ya setelah ini untuk pembuangan angin panas ya ketika agar supaya nanti panas bisa tersebar secara optimal seperti itu karena kembang masuk banyak ya pemenangnya wawah cio repot Sabah sengsek kau bapak begitu berapa menurut ya Hai negatif asli packing Hai panggurannya seperti ini di posisinya sudah ada persis sama saja dari pemasangannya ini progres penyakit ini ini Pak Abdul jadi posisinya seperti ini Pak jadi harap diingat ya untuk pemasangannya ini tadi saya skip itu karena nanti untuk ini pembeda antara matras bawah dan atas itu disini Pak bisa dilihat ya perbedaannya ya nah sangat-sangat berbeda cukup mudah Pak pemasangannya oh karena agak kajak terstasi itu ya agaknya itu Hai ini cewa nah ini pemasangan bagian terserah masih bikin disor tak mau ini gampang menurut saya enggak menurut dukur menurut ini manis kan dengan lewisah orang mangklo pasang-mangklo pasang yang gua tak berlengkapan berlengkapan ini gua sejodohnya 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 Ini kira-kira di sini. Saya akan segera ini. Saya akan mengganggu saya. Saya akan mengurus kepada mereka. Kalau saya dipasang, saya tidak akan menyenangkan. Saya akan menyenangkan. Saya akan menyenangkan. Saya akan menyenangkan. besok pagi kita akan melakukan pengetesan pada press motor ini berarti menceng nyewa malik ya ndak kubat Ini juga gampang, karena kita harus menggunakan garapan, kita harus menggunakan garapan, kita harus menggunakan garapan, kita harus menggunakan garapan, kita harus menggunakan garapan. Inilah porgresnya. Ini lagi pemasangan di saluran ketel, menikipres. untung sang itu apa ya tak apa kenyoba ikan aku selesai sangat ditemukan di etan jadi ya ini kan baut Pak main baut Pak ini ada isinya 1234 bisa saya lihat hanya 1234 yang masih jadi saluran ini saluran ketel menuju ke pres bawah setelah itu yang pres atas nanti itu ada selang ya selang setim masuk ke sini tuh ya ini setnya saya nggak bocor hai 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 Hehehe Hehehe selamat menikmati Hai dengih itu berfungsi untuk itu merekatkan mengunci di miyayi selamat menikmati selamat menikmati kalau nggak cukup itu berada dibalik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati seperti ini pak tinggal masang selangnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pipa 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 ini pasisi sudah dikunci semua ya biar nggak sampai geser lagi ini tinggal dikunci setelah itu dipukul dipukul bentar aja ini pakai balok besi ya selamat menikmati yang 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 telah menikmati maksimal selamat menikmati 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 iaet selamat menikmati dengan benceng apa pancik? Bukankah minggu si durani ya, kata ya kok? Iya, boton mancing dan laut pak Iya, iya pake ya Mahal juga panggil Apakah kamu pemancing mana? Kamu biayanya tau pake Make iya Pake dilapit kira perting ya Pake dilapit kira perting ya Gak atau pake gini Gak tau pake gini Ya, tinggal cuma pake gini Ayo si targin-angan setiap gini Pake gini Pake gini ngerak apalah kora Pake gini Gila dipasangi di sini puse Pake gini Pake gini Eh, pake gini nanti posisinya itu seperti ini pada di depan ya letak metranya itu di sini terus moncongnya di sebelah kiri ya seperti ini posisinya Pak nah ini meternya ada di atas aja ya terus ini temeteran buangan untuk bawah juga ini sebelah kiri posisinya seperti ini Pak jadi bisa dilihat ya kalau dari depan sebelah kanan ini yang atas ya yang dipasang terus posisi kerannya di sebelah kiri-kiri kalau dari depannya matras silahkan diperhatikan ya ini lagi dipasang perlengkapannya mancing dan pantai Pak nyebrangnya pintar Pak ngezan ini setengah juta paling mancing mania mancing mania mancing mania itu bandanya jutaan ini tinggal dirapeti set nah ini nggak usah dirapetin ini fungsinya hanya untuk mengeluarkan angin panas aja posisinya kebawain aja kalau nggak sampai kena muka seperti ini Pak ya bisa dilihat dari depan ya yang atas itu meteran ada panasnya yang bagian bawah itu keren biasa ya buat sama-sama buat mengeluarkan angin panas atau air wap air yang ada di dalam ketel nah ini pemasangan solasi pemasangan solasinya ini baru semua ya peralatannya itu baru semua terima kasih terima kasih selamat menikmati itu nanti fungsinya untuk mengeluarkan air ya ini memasukkan air ke dalam ketel fungsinya cuma itu saja jadi saluran itu fungsinya untuk itu saja buat mengeluarkan air masukkan air dingin ke dalam tangki cetel dos untuk yang ini ya yang ini nanti untuk tekanan masangnya disini pokoknya itu nanti buat saluran yang paling besar ya itu pipa itu untuk itu kerannya keran besar untuk yang bagian ketel untuk masukkan air setelah itu dimasak pokoknya start di awal itu satu jam satu jam ditunggu sampai meterannya ini naik sekitar 100 derajat pan masuk pan masuk kasih tekanan sekitar 130 PSI kan saya suka konsolasi ini ya Pak pancet puji inggris boleh naminin yang disini apa Pak petekol petekol itu pengetesannya tutup pemasangan ketelnya ya ketel untuk masukkan air terus pokoknya posisi seperti ini untuk perlengkapannya ya jadi harap dicatat ini silahkan disimak baik-baik pemasangannya ya jadi nanti itu ada meteran panas ya setelah itu ada ini ya penerusan ini ya setelah itu ada pipa penerus juga ini ada dua masangnya disini dan disini ya nah yang satu untuk ke saluran keran yang satu untuk meteran panas silahkan diingat-ingat dulu ya biasanya orang-orang keliru disini masangnya dan juga hadapnya ke sebelah kiri ya kalau ke kanan nggak nutut mentok disitu dari sebelah kiri terus yang ini juga ini itu untuk keran biasa nah ini meteran untuk tekanan angin nah ini bisa dilihat kalau bisa diposisikan di depan gini biar ketika kita ngecek kita enak seperti itu nah kan enak kan ya ngeceknya dari jauh sudah kelihatan seperti itu hapeku jatuh maaf tadi ada gangguan teknis hape-nya jatuh nah ini untuk pengisian untuk pengisian air ke dalam ketel ya buginya seperti ini jadi posisi pemasangannya seperti ini ini pipa adem yang paling besar ini tinggal diisi airnya terus kita pengisian air jadi seperti ini ya diisi air di bagian ketelnya ini jangan lupa keran-keran semua di kondisinya off atau istilahnya terbuka ya terbuka semua seperti itu ini masih belum full indikator fullnya itu nanti ketika sudah amper dan nanti dikurangi di sini isi airnya pokoknya sampai mau penuh ini ya nanti di paus terus ditutup setelah itu dihidupkan kompornya tinggal kita tunggu sekitar satu jam sampai nah itu dimatikan setelah itu diarahkan ke bawah sudah semua orang itu sebabnya tinggal buah kotak dan itu dijangkai ini terlalu간 di atas milik apakah itu hanya adalah apakah itu yang diperlu kata karakter keadaan Ulan gak dimanak, aku tak khawatir dulu, ini tak panggil Itu dikurangi sampai, nah sampai gak sampai mengalir ya Di posisinya ini, ini tinggal dihidupkan kompornya, kita tunggu sampai derajatnya ini naik 100 derajat baru bannya masuk Seperti itu, bannya itu masuk diisi angin ya, tinggal tunggu sekitar 20 menit selesai Seperti itu, itu ya posisinya, harap diingat Bagian atas seperti ini, silahkan disimak baik-baik ya Setelah itu ini Setelah itu meteran, silahkan diperhatikan dengan baik ya Setelah itu ini pak Ini yang besar ya, ini yang besar ya Seperti itu pak posisinya, ya harap diingat ya Mungkin seperti itu aja Kita lanjut di part berikutnya untuk pengoperasian, pemasakan Untuk supaya bisa merebus air di dalam gitu Nah, ini kita lanjut lagi ya pak Ini untuk pemasangan Regulator Regulatornya ini nanti Regulator yang Bapak bisa beli di pasar atau di tuku kompor lah, mesti ada Mantap Nah, ini proses pemasangan regulator ya Mungkin bisa di Pratekan sendiri di rumah lah Seperti itu Untuk pemasakannya Jadi ini ya nanti itu kurang lebih dalamnya sekitar 30 cm ke bawah Ini 30 cm ke bawah, posisi kompornya seperti ini Oke, pas persis di bawahnya ketel Jadi prosesnya kayak masak air seperti biasa Jadi uap panas itu nanti akan dihantarkan menuju ke ruang bakar atau ruang press ya Dan akan memanaskan bagian putih Sehingga pressnya bisa memasak ban Sampai benar-benar matang Nah, ini kita lanjut lagi guys ya Bapak-bapak semua bisa diperhatikan ya Pemasangan ya gas itu gas LPG seperti biasanya lah Inilah mesin vulkanesir ukuran 80-90 ring 14 Sedang dimasak Terima kasih telah menonton Ini proses pemasakan Oh iya jangan lupa Ini jangan lupa nanti itu ketika proses pemasakan Ini kalau bisa dikasih air panas ya Agar supaya nggak sampai terjadi penyumbleman atau beku ya Pembekuan di Apa namanya Di bagian gas LPG-nya seperti itu Oke, karena posisinya sudah mulai dimasak ya Airnya Jadi kita akan mematikan ini ya Posisi off Agar supaya Kuap dalam Rebusan air di dalam ketel bisa segera Menaikkan suhu Temperatur di dalam meteran ini Dan pada akhirnya Press bisa siap untuk dimasuki ban Dan dimasak seperti itu Matras vulkanesir siap melayani pesanan mesin vulkanesir Berbagai macam ukuran ya Matras vulkanesir.com Mesin vulkanesir.com Siap Tips ya Jadi sedikit tips ini ketika Akan memasak ban Kalau bisa Ban dalam baru Dilapisi sama ban bekas Atau Marset Ya Kalau nggak ada Marset Pakai ban bekas Ya Nggak apa-apa Dirobek aja Setelah itu buat selimut Buat selimut keliling di Bannya Ban dalam ya Setelah itu disolasi Solasinya Nggak usah rapat-rapat Merenggang saja Agar supaya nanti ketika Ditekan angin Bisa Melar gitu Solasinya bisa melar Sehingga Ban Luar bisa Terpompa dengan baik Dan hasilnya Batikan bisa keluar dengan baik Seperti itu Nah Ini ya Jadi posisinya itu Nanti Ban dalam Di dalamnya Lapisan ini Marset Atau karet Ban bekas Karet ban dalam bekas ya Nah ini Lagi mau disolasi ya Solasinya Nggak usah terlalu rapat Merenggang saja ya Karena ini Dulu sudah pernah dipakai ya Sebelumnya Sekitar beberapa minggu yang lalu Sudah pernah dipakai Untuk pengetesan Jadi Ini tinggal dilepas Diganti Solasi baru saja Selamat menikmati Selamat menikmati matras vulkanisir.com siap melayani pesanan mesin vulkanisir ya oke mantap kita lanjut lagi ini akan kita tunggu sekitar satu jam ya pemanasan mesinnya ini satu jam setelah itu kita siapkan di dalam ini bandalamnya ya jadi harus disolasi agar supaya nggak sampai lepas lah fungsinya untuk nyelimuti bandalam gitu aja sebagai seorang ini nanti sekitar jam 11 pas jam 11 pas masuk jam 10 lebih 10 ini kita lanjut pengecekan untuk panasnya ya ini baru berjalan sekitar 25 menit lah ambil setengah jam lah ya ini meteran panas sudah naik sudah naik ke ini hampir mau 100 ini ya sudah 90 derajat ini 90 derajat ini sudah panas karena ini meteran kecil ini sudah mau menginjak 90 mau menginjak 100 Nah setelah ini kita persiapan untuk masuk bang kita menunggu untuk pengisian kompresornya ini kelihatan kompresornya ini kelepakapun mungka nih bisa naik ditutup modul isil nil langrustkan mungka nih yang l herkes ditutup modul gamer gerakan kecil ini tinggal menunggu sekitar 20 menit lagi berarti tadi itu sekitar 50 menitan untuk pemanasan jadi kita tinggal menunggu untuk kompresor isi anginnya masuk ke ban kita press ini kita lagi kontrol untuk tekanan udara sama tekanan temperatur ini ketika dibuka ini sudah siap masuk ban tinggal menunggu tinggal menunggu kompresor karena kompresornya masih kita ambilkan dulu ini juga tekanan sekarang ini tekanannya itu sekitar hampir 40an 40 PSG berarti ini siap masuk pokoknya nanti siap masuk ban nah ketika ban masuk itu dibutuhkan waktu sekitar 20-25 menit untuk ban pertama tidak ada kebocoran sama sekali jadi seperti ini Pak Abdul tidak ada kebocoran sama sekali sudah kita tes dan siap produksi air seperti ini itu dihasilkan dari uap yang dihasilkan dari uap panas yang dialirkan melalui kessel jadi ketika pemanasan itu sudah maksimal air ini tidak akan keluar lagi seperti itu sudah dilihat ya perbedaannya ini juga ya sudah sekitar 120 nah ini cara untuk memasukkan ban dalamnya kalau bisa itu tadi itu kan sudah disolasi bagian marsetnya setelah itu diisi angin sedikit saja setelah diisi angin sedikit ini siap untuk dimasukkan ke dalam pres potato selamat menikmati jadi seperti ini Pak untuk bannya ini sudah siap ini sudah diisi angin sedikit agar supaya membentuk ban setelah itu kita tinggal menunggu untuk kompresor isi anginnya kompresor isi anginnya nanti itu diisi sekitar 130 tekanannya 130 PSI nah ini sudah siap masuk ban kita tinggal menunggu saja oke mantap ini pesanannya mesin Pak Abdul oke ini ya posisinya ini sudah dilapisi sama karet ini tipisan ya karet lem ini karet romponnya seperti itu ya ya ini kurang lebih ini potongan ya ini terus ini ada potongan lagi ini nanti akan menjadi batikan ya batikan batikan sesuai di matrasnya oke mantap proses persiapan ini pembukaan ini pembukaan pres ya ini mau masuk bannya panas wah ini sudah siap iniég siap tinggal di này kan oke hidup Ini Pak Abdul ya, matrasnya sudah panas, ini siap masuk ban, bannya sudah masuk. Nah seperti ini Pak, ini matrasnya Bapak siap untuk dites ini Pak. Ini dibesihkan dulu ya, karena ini masih baru, pamis, cressnya baru, waktunya memasukkan ban. Ya bisa dilihat ya, ini nanti itu yang lubang-lubang kecil itu nanti ada serabutnya. Nah ini ban siap untuk masuk ya, ini bannya siap masuk. Nah ini ya, silahkan dilihat. Sangat panas ya. Besar kekirik-dikit, belum pas. Ini tinggal ditutup, lalu kita isi angin. Ini waktunya kita tutup, setelah itu kita isi angin. Sangat ringan ya. Jadi mekanismenya sangat ringan, sudah siap untuk di... Jangan lupa itu dipaskan ya. Harus dipaskan di... Pas tempatnya, untuk copnya tuh. Ini sangat ringan ya, tanpa tenaga, bisa langsung masuk. Nah ini tinggal digeser aja, karena masih baru ya. Jadi masih kena cat lah, nanti bisa dikasih minyak aja. Sampai hingga. nah ini jangan lupa jangan sampai kecepit ya ini yang karet-karet yang keluar dari anu ini jangan sampai ini sampai keluar dari nah seperti itu bukit bukit ini ini tadi ambil cili ambil cili panas gul panas gul panas gul panas air panas gul panas gul panasakan panas gul panas panas dan panas gul panas bisingnya lempit bong mbak jadi ini jadi ini sampai bertemu ya sampai bertemu fresh bong mbak bong mbak bong mbak bong mbak bong mbak selamat menikmati selamat menikmati ini sudah siap masak proses memasakannya ini membutuhkan waktu 25 menit cukup dia harus benar-benar rapat ya karena nanti ada tekanan angin itu sekitar 130 jadi tekanan seperti seperti mobil ya tekanannya sangat keras nah sekarang waktunya pengisian angin ini proses pengisian angin nah ini waktunya kita selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Nah ini proses pengisian angin ya. Terima kasih telah menonton! 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 ini baru nyoba pertama ya Oh enggak sip kok sip kirang angin Oh enggak sip kok sudah sip wah ini ini tinggal di muncul semua tulisan merk-merknya semua muncul Pak ya ya halo halo di sini laha senyah tiengi kör ne dadi selamat menikmati selamat menikmati panas banget oke mantap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati